Ketika berbicara tentang politik identitas, partai umat itu melihat dari secara komprehensif tentang yang dimaknai dengan sebuah identitas. Tetapi ketika identitas itu diplesetkan dan dipolitisasi, seakan-akan identitas itu adalah politik yang notabene dengan mengangkat isu sara saja. Padahal kalau berbicara tentang identitas itu sebenarnya adalah semua partai mempunyai identitas. Setiap orang punya identitas. Ya seperti ketika kita mau pergi naik pesawat, yang diminta terlebih dahulu adalah identitas. Artinya semuanya punya identitas. Tinggal bagaimana kita menyikapi yang dimaknai dengan politik identitas itu sendiri. Nah bagi partai umat, identitas sebuah partai itu penting untuk memperjuangkan nilai-nilai daripada visi dan misi partai, platform partai, arah dan tujuan partai, kemudian azaz partai. Apalagi partai umat adalah partai dengan azaz Islam yang rahmatan lil'alamin. Artinya karena ada umat itu adalah jamaah, ya artinya untuk kesemuanya. Tetapi dengan azaz Islam yang rahmatan lil'alamin membuat pencerahan terbenamnya matahari, maka di malam hari timbulah kegelapan itu diterangai oleh bintang. Nah ini adalah makna identitas yang harus dilihat secara komprehensif. Identitas itu kalau kita berbicara hanya sepenggal tentang bahwasannya itu akan menimbulkan sebuah kegaduhan, sebuah ketidaknyamanan di dalam berpolitik yang santun, itu kami menganggap itu adalah sebuah penyesatan opini yang dibangun untuk menyudutkan pihak-pihak tertentu. Justru kalau di partai umat melihat bahwasannya justru partai yang punya identitas lah yang akan mampu nanti memberikan yang rahmatan lil'alamin untuk pendidikan politik di Indonesia ini. Nah dalam hal ini memang kemarin waktu Rakernas ketua umum kami langsung tegas menyatakan bahwasannya partai umat mengusung politik identitas. Sebenarnya tidak perlu alergi, karena kalau kita berbicara identitas, kalau disempitkan dengan hanya komunitas seakan-akan itu adalah berhubungan dengan mengeksplor yang agama, kemudian sara dan segala macamnya itu, saya rasa Bung Karno terlebih dahulu menyatakan hal yang demikian. Bung Karno pernah menyampaikan dulu, kalau ada umat Islam yang mau diperjuangkan hak-haknya, silakan umat Islam pilih wakil-wakilnya orang-orang Islam. Kalau orang Nasrani yang mau diperjuangkan hak-haknya, silakan pilih wakilnya yang dari Nasrani. Dan apakah itu kita anggap adalah sebuah politik identitas? Nah tentu itu adalah sebuah hal yang kewajaran yang disampaikan oleh Bung Karno pada waktu itu. Bahwasannya setiap anak bangsa ini punya hak untuk diperjuangkan dan memperjuangkan nasibnya. Nah kami dari partai umat memang sengaja mengangkat hal yang demikian, karena seakan-akan kegaduhan-kegaduhan selama ini, bahwasannya identitas itu jadi momok perpolitikan di bangsa ini, hari ini. Padahal itu adalah bahagian daripada hak-hak anak-anak bangsa yang harus kita perjuangkan. Kenapa harus alergi dengan politik identitas? Kalau berbicara hal yang demikian, coba kita perhatikan. Dan sebenarnya yang kami meyakini bahwa justru yang melontarkan isu identitas adalah sebuah politik keji, politik kejam, yang bisa menciptakan disintegrasi bangsa ini adalah justru mereka. Kita perhatikan saja, ketika sudah mau dekat-dekat dengan pemilu, yang biasanya gak pernah sholat itu rajin pakai songkok, datang ke masjid. Itu identitas kan namanya? Yang gak biasa umpamanya ke tempat ibadah, ke gereja, yang biasanya main di mana-mana, yakin saya hari minggu itu belum datang pendeta, dia sudah datang duluan itu. Kalau kita sikapin dengan hal-hal yang seperti itu, yang menimbulkan, justru saya melihat bahwa kegaduhan ini disebabkan adalah ketidakadilan di dalam bersikap. Kezoliman terjadi di mana-mana. Justru politik identitas yang diusung oleh Partai Umat adalah sebuah sikap menyatakan, mendeklirkan diri bahwasannya gak perlu alergi kita dengan sikap identik dengan identitas itu. Kenapa? Karena kami Partai Umat mengusung sebagai Islam yang rahmatan, kami mengusung untuk semua umat. Kami di Papua, ketua DPWnya itu adalah Nasrani semua. Sampai terbentuk ke distrik-distrik itu adalah Nasrani. Jadi waktu bincang-bincang kami dengan sahabat-sahabat dari Papua, kenapa anda-anda dari Papua bersedia menjadi pengurus dan bergabung dengan kami di Partai Umat, jawabannya satu, karena kami melihat suatu unsur dari tagline Partai Umat itulah yang memanggil jiwa kami untuk bergabung dengan Partai Umat. Lawan kezoliman, tegakkan keadilan. Impossible bangsa ini ketika kita berbicara tentang sebuah untuk kemakmuran, kesejahteraan, apabila belum tegaknya sebuah keadilan. Apabila terjadinya kezoliman di mana-mana, jangan berbicara tentang yang namanya kemakmuran dan kesejahteraan di bangsa ini. Mungkin itu yang kami sampaikan. Ya, ada sedikit yang kemarin sempat saya baca juga, bahwa pemikiran-pemikiran itu akan digelontorkan dari masjid ke masjid, sementara masjid merupakan tempat yang tidak boleh untuk itu. Nah, penjelasannya bagaimana itu Pak? Kita di dalam umat Islam itu yang jadi uswah kita yang pertama itu adalah Beginda Rasul Muhammad SAW. Umat Islam itu harus memulai semua kegiatan itu dari masjid. Baik berbicara tentang politik, berbicara tentang hukum, berbicara tentang sosial, ekonomi, budaya, seluruh aspek kehidupan itu harus dimulai dari masjid. Itu prinsip bagi kita di umat Islam. Tetapi ketika berbicara politik, tentulah kita tidak akan menjadi politik yang memprovokasi. Yang dilarang itu sebenarnya, kalau menurut kami dari Partai Umat, yang dilarang adalah berbicara tentang politik provokasi di masjid. Tetapi memberi kepencerdasan kepada umat itu wajib. Supaya apa? Yang pertama sekali dia tidak salah pilih dalam partai, yang kedua dia tidak salah memilih dalam pemimpin. Karena kesolehan amal seorang umat itu tidak hanya dilihat dari sisi dia rajin ibadahnya, tetapi juga perlu kita memberikan pencerdasan berpolitik kepada umat. Yang tidak boleh itu menjelekkan partai lain dalam masjid. Memprovokasi partai lain di dalam masjid. Nah ini yang perlu kita sikapin, justru kami mendorong seluruh umat itu berbicara di tempat ibadahnya untuk memberikan pendidikan politik. Bukan hanya sebatas di masjid menurut kami, tapi juga bagi umat-umat yang lainnya, silakan berbicara politik di tempat ibadahnya. Supaya mereka tidak salah pilih. Kenapa? Karena berbicara tentang pemilihan itu, antara figur dengan yang namanya partai politik itu adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa kita pisahkan. Ketika kita memilih figurnya baik, tetapi partainya belum tentu adalah partai yang berpihak kepada kebijakan yang selama ini menjadi jorgannya tentang keberpihakan kepada rakyat umbamanya. Begitu juga sebaliknya. Ketika figurnya yang tidak baik, partainya baik juga akan rancu. Jadi dua sisi mata uang ini tidak bisa dipisahkan. Maka partai umat mendorong pergerakan politik itu dari masjid adalah untuk memberikan pencerdasan politik kepada masyarakat.